Seketika laut merah terbelah menjadi 12 jalan Hai sahabat pelangi buku Ketemu lagi dengan buka buku baca buku Kali ini kita akan buka buku dan baca buku Nabi Musa Ali Salam Namun sebelumnya jangan lupa ini Terima kasih Kita langsung buka bukunya Buku Nabi Musa Ali Salam ini ditulis oleh Dian Ka dan Teti Ezo Kanzo Buku seri komik ini yang berjumlah 240 halaman Diawali dengan cerita Fir'aun Sang Raja Mesir Kemudian keperbudakan Bani Israel Kemudian ada Mimpi Fir'aun Lalu cerita Nabi Harun Ali Salam dan Nabi Musa Ali Salam Yang ngelos dari pembunuhan bayi Lalu Nabi Musa yang dihanyutkan dan ditemukan oleh Asyia bermain syuri Fir'aun Bayi kecil itu dinamakan Musa oleh Asyia Dan di istana Musa tumbuh besar Ceritanya kemudian dilanjutkan ke Nabi Musa Ali Salam dan kehidupan di istana Kemudian kelarian Nabi Musa Ali Salam Nah kemana Nabi Musa Ali Salam melarikan diri Nah bisa ditemukan dan tidih buku komik ini ya Nah komik ini tebal sekali sahabat Yuk kita baca salah satu judul dalam buku ini Tenggelamnya Fir'aun Pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa Ali Salam dan pelikutnya Rombongan Nabi Musa Ali Salam sampai di tepi laut merah Bagaimana ini di depan kita laut Kita akan celaka Pasukan berawal sebentar lagi sampai Tenanglah Berbalislah kalian masing-masing kabilah Allah SWT memerintah Nabi Musa Ali Salam Untuk memukulkan tongkatnya ke laut Seketika laut merah terbelah menjadi dua belas jalan Untuk masing-masing kabilah atau kelompok Mereka pun segera berjalan melintasi terowongan laut itu Kenapa bisa begitu? Fir'aun sebetulnya ragu untuk mengikuti rombongan Nabi Musa Ali Salam Tetapi kemudian dilihatnya seorang prajurit dengan berani menerjang masuk Padahal sebenarnya prajurit itu adalah Malaika Jibril yang menyamar Ayo ikuti mereka Akhirnya Fir'aun berani mengejar Nabi Musa Ali Salam Syukur kepada Allah SWT Kita sudah sampai Setelah rombongan sampai di seberang Nabi Musa Ali Salam mengetukkan kembali tongkatnya ke laut Seketika air laut kembali menutup Padahal pasukan Fir'aun masih berada di tengah laut Saat itulah baru Fir'aun sadar akan kekuasaan Allah SWT Tetapi sudah terlambat Malaika Jibril melemparkan segumpa lumpur ke mulut Fir'aun Hingga dia tak sempat mengucap kalimat iman sebelum ajal Semua pasukan Fir'aun tenggelam tidak ada yang selamat Tetapi mayat Fir'aun diangkat ke permukaan Jasadnya diawetkan menjadi mumi hingga sekarang Untuk menjadi pelajaran bagi kita semua Tentang seorang yang sangat sombong dan akhirnya celaka Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah Dari tanda-tanda kekuasaan kami Surat Yunus ayat 92 Nah itulah bagian dalam isi buku dari komik Nabi Musa alaih salam dengan 7 mujizat Tadi yang baru dibacakan baru 1 mujizat Nah untuk 6 mujizat lainnya Sahabat pelangi bisa buka buku Baca buku sendiri di rumah ya Komik Nabi Musa alaih salam ini ditulis dengan kalimat-kalimat yang mudah dibahami oleh anak-anak Salah satunya si kecil Rakey yang betah membaca seri komik Nabi Musa alaih salam Walaupun tebalnya sampai 100 sampai 203 halaman Cukup sekian untuk buka buku baca buku kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di buka buku baca buku selanjutnya Salam sehat selalu Salam sehat selalu